Pemilih sekolah berkualitas untuk para orang tua. Setiap orang tua itu ingin anaknya itu menempuh pendidikan dari mulai tingkat dasar hingga tingkat sekolah menengah atas di sekolah-sekolah berkualitas. Tentu di sekolah berkualitas ini biaya yang dikeluarkan pun cukup mahal ya. Karena ini kan menyangkut juga fasilitas yang disediakan sekolah, kompetensi para pengajar, guru-guru, prestasi yang telah didapatkan sekolah tersebut. Biasanya sekolah berkualitas juga menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena kenapa? Menggunakan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris khusus untuk bahasa Inggris supaya para siswanya ini mampu berbicara bahasa Inggris baik berbicara dalam conversation, percakapan dan juga written. Ya dalam hal menulis serta reading ya dalam hal membaca. Karena itu digunakan nanti setelah mereka lulus, banyak juga dari mereka nanti akan melanjutkan ke luar negeri. Jadi mereka tidak terlalu kaget ya ketika harus melanjutkan studi lagi ke luar negeri karena kemampuan bahasa Inggris mereka telah terasa. Jadi kembali lagi, memang semua hal untuk memilih sekolah berkualitas itu harus dilihat dari semua segi. Kita tidak hanya melihat bahwa di brosur ini adalah sekolah internasional, maka siswa pasti akan mempunyai kualitas yang bagus, mempunyai nilai akademik yang bagus ketika masuk sekolah ini. Yang apa harus diperhatikan adalah berapa lama sekolah tersebutlah berdiri. Jadi biasanya kalau sekolah-sekolah yang mempunyai kualitas bagus itu sudah lebih dari 20 tahun. Dari 20 tahun itu, kita bisa melihat kompetensi para gurunya, pas itu juga prestasi apa yang telah dicapai oleh sekolah tersebut. Sekolah-sekolah berkualitas biasanya kalau di Jabodetabek ini banyak di Jakarta Selatan. Di antara semua itu Jakarta Selatan, di wilayah Tanggrang, di wilayah Bekasi, Depok. Kalau yang saya perhatikan. Tapi juga di daerah lain banyak. Cuma dalam jumlah yang paling banyak terdapat di daerah tersebut. Bahkan banyak sekali sekolah-sekolah yang mempunyai predikat adalah sekolah internasional. Karena mengajarkan materi-materi tambahan yang tentunya untuk menunjang aktivitas para siswanya ketika belajar. Jadi siswa diharapkan mempunyai skill selain mata pelajaran umum. Biasanya juga orang tua melihat dari standar kelulusan ujian. Misalnya kalau dari SD ke SMP berapa besar dari sekolah tersebut yang bisa masuk ke SMP favorit. Begitu juga dari SMP berapa besar siswa yang bisa masuk ke SMA favorit. Bagi orang-orang yang mempunyai uang banyak, memilih sekolah berkualitas itu bukan perkara yang sulit. Karena mereka menyediakan dana dalam jumlah besar untuk memberikan putra putih mereka pendidikan terbaik. Nah yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana orang-orang yang secara ekonomi di level menengah dan juga level menengah bawah. Ini yang harus diperhatikan. Kita juga harus bisa menciptakan sekolah berkualitas. Tetapi sekolah berkualitas itu untuk orang-orang yang berada di kelas menengah dan di kelas menengah bawah. Karena pendidikan adalah hak setiap orang. Nah disinilah kita harus bisa mengetuk ya perusahaan-perusahaan yang punya dana CSR bahwa pendidikan adalah hak utama bagi semua warga negara. Jangan sampai satu warga negara pun tidak bisa bersekolah. Ini yang masih kita lihat di Indonesia masih banyak sekali dari kelas menengah dan kelas menengah bawah ini anak-anaknya yang kita lihat yang putus sekolah karena ketidakmampuan para orang tua siswa. Dan biasanya mereka pun banyak juga yang menengah pendidikan tetapi mereka agak kesulitan untuk memenuhi apa yang ditapkan oleh sekolah walaupun sekolah tersebut tidak memungkut biaya. Pasti ada anggaran-anggaran atau biaya-biaya lain yang dikenakan kepada orang tua siswa. Jadi yang harus diperhatikan bahwa mengelola pendidikan itu memang tidak mudah. Pendidikan itu membutuhkan dana yang besar. Oleh karena ini harus ada kebijakan yang sangat penting bagaimana kita bisa memberikan akses pendidikan ke semua orang. Jadi bukan hanya sekolah berkualitas yang grade A, kualitas yang grade B atau C pun harus mendapatkan pelakuan yang sama. Memang dalam hal ini kita harus mengakui bahwa uang berbicara untuk memberi kualitas dan itu wajar di hukum ekonomi. Ketika Anda mempunyai uang banyak maka Anda akan mendapatkan produk yang berkualitas bagus. Tetapi ketika Anda mempunyai uang yang tidak begitu banyak maka produk yang disediakan pun banyak tetapi belum tentu berkualitas. Tetapi di dunia pendidikan hal tersebut tidak bisa diimplementasikan bahwa siapapun berhak mendapatkan sekolah berkualitas tanpa memandang level ekonomi. Ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu peran negara sangat penting. Karena ini menjangkut kemampuan generasi kita selanjutnya untuk bersaing di tingkat internasional. Inilah gambar podcast saya dalam memandang pendidikan berkualitas itu bagi saya sangat penting bagi setiap semua orang. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!